Saya terberkati sekali dengan pelayanan yang teman-teman berikan barusan, ujian penyembahannya, wah ini menggerakkan hati dan sangat memberkati. Terima kasih banyak. Apa kabar semua? Hai. Saya mau minta maaf pertama-tama karena belum bisa hadir secara langsung di Sekina. Saya ada di luar kota bersama dengan keluarga. Kebetulan memang sedang libur dan saya sudah janji sama anak-anak untuk nemanin mereka jalan-jalan. Tapi walaupun jauh, saya yakin berkat Tuhan selalu bersama dengan kita dan roh kudus tinggal di hati kita, dia yang akan memberkati dan melayani kita pada hari ini. Tema hari ini sangat menarik. Ketika diminta oleh Mia membawakan tema ini, saya langsung bergetar. Karena yang mau dibicarakan ini sesuatu yang kecil tapi mengganggu. Kita bisa bilang kita baik-baik saja, tetapi sebenarnya kita nggak pernah betul-betul baik. Karena kita terus-menerus diganggu, teman-teman. Masih ingat ketika Adam dan Hawa lagi asik-asiknya di Taman Firdaus itu, di Taman Eden, kemudian tiba-tiba harus dapat gangguan dari iblis. Dan perjalanan hidupnya pun berubah, jadi banyak dinamika setelahnya. Nah, demikian juga kita nih. Tuhan sudah merancangkan kita agar kita dapat menikmati keindahan demi keindahan. Bahkan Alkitab katakan, bagi kita orang-orang yang percaya, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan siapkan. Hanya saja memang ternyata banyak hal yang mengganggu kita. Mengganggu rencana Allah terwujud dalam hidup kita. Tapi jangan khawatir, Alkitab lagi-lagi katakan bahwa Allah adalah Allah yang sabar. Sabar sama kita, dia akan bantu kita. Karena dia tidak ingin seorang pun binasa. 2 Petrus 9, nanti coba dicek di sana ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah kita Allah yang sabar. Colek kiri kanannya, kalau ada di studio. Kalau ada di rumah, cari orang, kemudian tepuk. Walaupun orangnya agak jauh, nggak apa-apa deh. Tepuk dulu, cari gitu ya. Bilang, Allahku adalah Allah yang sabar gitu ya. Bilang demikian. Dan dia akan lakukan berbagai macam cara, teman-teman. Agar kita tidak binasa. Nah, kita akan bicara hari ini suatu hal yang kecil dan mengganggu. Kita akan bicara mengenai luka-luka yang kita dapatkan. Yang tanpa kita sadar, ada yang sadar, tetapi banyak juga yang tidak sadar. Luka-luka ini kemudian menyebabkan kita tidak baik-baik saja. Bahkan mengganggu kehidupan kita. Sebelum lebih lanjut, saya mau ngasih satu cerita ah ya. Karena katanya, kalau belum tersenyum, hari ini akan terbuang sia-sia dan percuma. Just to make you smile. Saya mau ngasih lihat bukti bahwa kita itu seringkali diganggu. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Padahal lagi asik-asiknya nih, berjalan bersama Tuhan. Waktu kecil saya ingat sekali, saya lagi senang datang ke sekolah minggu. Karena dijemput, dibeliin es kalau pulang. Juga dikasih hadiah, traktat-traktat kecil gitu ya. Batasan Alkitab, mainan, dan segala macam. Tapi ternyata, Doraemon lebih menarik daripada sekolah minggu. Sampai-sampai saya satu hari, di hari minggu itu bilang sama mama, tolong kasih tahu nanti om yang jemput, kalau saya hari ini masih tidur, kecapaian, sehingga nggak bisa sekolah minggu. Mama bilang, nggak mau. Maka gue bohong. Saya bilang, please mama, please mama. Akhirnya mama bilang, oke deh. Katanya, saya berhasil meyakinkan mama untuk berbohong. Luar biasa. Tapi kemudian ketika om datang, mama saya bilang, Hans, minta maaf, tapi Ferdi masih tidur ya. Kemudian Hans bilang, ya nggak apa-apa. Tante, kalau begitu saya permisi. Tapi ternyata Tuhan tahu bahwa ini gangguan, bisa membuat saya melenceng kejauhan. Wah, bisa-bisa kalau saya dikasih izin sehari saja, nggak sekolah minggu, minggu depannya alasan yang sama lagi. Nggak sekolah minggu lagi. Sehingga tiba-tiba Tuhan campur tangan. Dia tiba-tiba menggerakkan papa saya yang ada di dalam kamar mandi untuk minta sampo atau sabun. Saya lupa. Katakanlah ya sampo ya. Dia teriak dari kamar mandi, Ferdi, Ferdi. Dengan kerasnya, tolong ambil sampo. Dan saya pun akhirnya menjawab. Karena papa keras, kenceng gitu ya, mendadak, saya langsung jawab. Yang mana sampo nyapa? Di mana? Dengan keras juga. Dan omongan saya yang keras ini kedengeran sama om Hans yang ada di depan. Dia bilang, Tante, kayaknya Ferdi udah bangun. Ketanya gitu ya. Mama saya masuk, dia merupakan pikir saya. Dia bilang, Lu sudah suruh gue bohong, terus sekarang lu malu-maluin gue. Ngomong kekencangan, katanya. Tapi saya percaya itu kuasa Tuhan, karena setelahnya saya ikut pergi ke gereja sekolah minggu. Nggak jadi nonton Doremon. Puji Tuhan. Hari ini kita bahas, masuk ke dalam materinya, kecil tapi mengganggu. Teman-teman, ketika bicara kecil tapi mengganggu, apa sih yang mau diomongin? Saya mau bicara tentang luka-luka kehidupan. Orang-orang sering juga katakan luka batin. Apa itu luka batin? Nah ini yang akan kita bahas. Luka batin ini seperti api kecil, teman-teman. Bara kecil. Api walaupun kecil bahaya. Contohnya percikan api rokok deh. Bara kecil aja dari rokok yang meletik gitu ya. Meletik ke baju, bajunya bolong. Kena kulit, kulitnya terbakar. Walau kecil, tapi berbahaya. Contohnya kalau mau nyalakan api sekarang, sering barbecue ya sekarang ya. Itu sekarang orang-orang paham. Tidak perlu lagi siram bensin atau siram minyak, tapi cukup dengan nyalakan satu aja, arang. Arang yang satu sudah nyala, tempelkan sama arang-arang yang lain, dan kipasin. Wah tiba-tiba nyala, jadi bara api yang besar gitu ya. Bahkan kadang-kadang arang, kelihatannya sudah mati. Tidak kelihatan lagi merah. Tapi begitu dikipas-kipas, hidup kembali. Nah, ini luka batin sama kayak begitu. Kecil kadang-kadang, kita tidak sadar, tapi bisa melukai. Kadang-kadang kita pikir, sudah tidak ada lagi, tapi begitu ketemu kejadian sesuatu, dikipas-kipas, nyala lagi. Nah, ini dia luka batin. Ada pengalaman, satu orang ibu, tante, dia cerita sama saya. Ferdi, saya pikir, saya sudah aman, tidak luka lagi, sama saudara saya, ipar saya. Tapi ternyata saya masih luka, dan lukanya masih dalam. Saya baru sadar, ketika belum beberapa lama yang lalu, saya dapat telepon. Istrinya teriak-teriak, ipar saya ini, suaminya mau bunuh diri. Sudah minum bygone banyak. Saya diminta segera datang dan tolong. Saya langsung pergi ke rumah itu, datang mau tolong. Di tengah jalan, saya sudah tahu apa yang saya mau bikin. Saya mau korek mulutnya, agar dia muntah keluar. Semua bygone-nya bisa keluar. Tapi apa yang terjadi, begitu saya sampai di sana, begitu saya mau korek mulutnya, saya teringat apa yang dia pernah lakukan sama saya, 15 tahun yang lalu, kurang lebih begitu dia bilang. Dia marahin saya, dia salah mengerti saya, dia anjing-anjingin saya, dia usir saya keluar dari rumah keluarga, dia bilang, saya hanya memberatkan keluarga dia. Luka itu luar biasa. Sehingga ketika saya memasukkan tangan saya ke mulutnya, saya pikir, apa jangan ya, sudah biar dia mati saja. Saya terkejut, kok saya jahat banget ya. Ternyata luka itu masih ada di dalam saya. Nah ini dia. Luka batin adalah kenangan, kenangan-kenangan dari masa lalu, teman-teman. Yang ternyata membuat luka yang cukup dalam. Dan luka ini akhirnya mengganggu, bahkan seringkali melumpuhkan hidup kita. Nah itu luka batin. Nah luka-luka ini harus disembuhkan, agar kita bisa dapat hidup damai, sejahtera, dan rancangan Tuhan, hidup yang bahagia, bahkan mahkota, kita terima tanpa halangan dalam hidup kita. Nah, next slide. Kita coba lihat ya. Kita lihat dari kisah Edom, versus Israel dalam kitab Obaja. Edom ini adalah kaum keturunan Esau, teman-teman. Esau, atau sorry, bukan Esau, tapi keluarga Esau, ini menyimpan amarah sampai berpuluh-puluh tahun kepada Yaakub. Kalau Esaunya sendiri sudah memaafkan, tapi ternyata keluarganya, anak keturunannya, itu punya dendam kepada keluarga Yaakub, yang telah memperdaya Esau. Masih ingat, bagaimana Yaakub menukar hak kesulungan Esau dengan semangkok sup kacang merah, dan kemudian mencurangi Esau, agar berkat kesulungan dari bapaknya bisa diterima oleh Yaakub. Nah, kebencian di antara dua keluarga bersaudara ini, diturunkan ini, teman-teman, kepada bangsanya. Di kemudian hari, bangsanya yang meneruskan nama besar mereka, ternyata menyimpan luka batin. Next slide, kita lihat. Edom di kemudian hari menolak memberi izin kepada Israel untuk boleh masuk melalui tanah mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, ternyata keluarga keturunannya Esau, Edom ini, ngelarang mereka untuk boleh melintasi wilayah mereka. Edom akan membalas dendam terhadap orang Israel. Bahkan Edom bergabung dengan orang-orang Babel untuk menyerang dan mengalahkan Israel, padahal bersaudara. Sebagai akibat keputusan mereka yang menolak mengampuni saudara mereka, Tuhan mengirim Obaja dengan pesan bahwa Allah yang akan membalas dendam kepada mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Next slide. Obaja 1 ayat 10 katakan apa? Karena kekerasan terhadap saudaramu Yaakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Nah, dikatakan demikian, bukan berarti Israel bebas dari sengsara yang akan datang, tapi luput dan ada jaminan pertolongan Tuhan. Memang Yaakub sendiri, kaum Yaakub, Israel sendiri tidak bebas dari sejat dan celah, tapi Tuhan yang akan meluputkan mereka. Tetapi kemudian untuk kaum Edom ini, Tuhan terpaksa harus hukum, karena lukanya menyebabkan dia melakukan kejahatan. Next slide. Next slide. merancangkan segala cara untuk balas menyakiti. Sedangkan Yaakub, seperti kita lihat, sebenarnya sudah kasih contoh. Yaakub sendiri sadar akan kesalahannya, dan dihadapan Tuhan, jujur dia mengakui bahwa aku Yaakub, yang artinya adalah penipu. Dia minta maaf sama Tuhan, dan sebenarnya Yaakub yang bikin kesalahan sudah beres salahnya. Tapi ternyata orang yang disakiti, dia tidak bisa melepaskan maaf kepada Yaakub, maupun keturunannya, sehingga sampai keturunan-keturunannya, luka batin itu ada, dan menyebabkan kerusakan besar. Kita coba masuk next slide. Next slide-nya. Di Lukas 24, kita lihat juga, bagaimana akibat daripada luka batin. Ini ada dua orang yang kecewa karena Yesus mati, dan meninggalkan mereka naik ke surga sendiri. Dua murid ini pergi ke Emmaus. Mereka kemudian merasa kehilangan harapan. Mereka merasa kehilangan jagoannya. Dulunya, Yesus mereka pikir akan jadi raja bagi orang Israel, memerintah, dan mungkin mereka kecipratan jabatan, teman-teman. Sehingga ketika Yesus mati, mereka kecewa. Mereka pergi 7 mil jauhnya dari Yerusalem, ketika itu sudah dalam perjalanan mau ke Emmaus. 7 mil. Artinya apa? Mereka yang luka, mereka mulai menjauh. Menjauh dari pertemuan ibadah, males ke gereja, males ke persekutuan doa, yang jelas menjauh. Bahkan doa pun mereka tidak nyaman. Mereka maunya jauh-jauh dari Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang luka. Nah, kemudian di tengah jalan, dua mulut dari Emmaus itu bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, orang yang luka batin kebanyakan pas orientit. Yang diomonginnya masa lalu terus-terusan. Dan tidak punya optimistis akan masa yang akan datang. Nah, orang yang luka batin juga, seperti dua mulut dari Emmaus, dikatakan di Alkitab, seperti ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bahkan ketika kebenaran dinyatakan, seperti ada yang menghalangi. Sehingga mereka tidak bisa terima hatinya penuh kekecewaan. Dikatakan juga di sana, dalam Lukas 24, mereka berhenti dengan muka yang muram. Padahal ketika itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan ketika Yesus datang, mereka berhenti, muka mereka muram melihat orang itu dan tidak bisa melihat Yesus. Muram artinya apa? Sendung. Cemas. Bahkan kepada Yesus, dua orang tadi ngomong. Apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu? Waduh, ketus banget. Orang yang luka batin seringkali letus. Sorry, ketus. Grampi. Bahkan dalam Alkitab, dikatakan Yesus menegur mereka. Kok engkau jadi bodoh? Jadi lamban hati? Lupa akan firman Tuhan. Dikatakan demikian oleh Yesus. Nah, orang-orang yang luka batin, ternyata bukan cuma mudi ya, tetapi juga menjadi lamban hatinya. Lupa akan firman Tuhan. Yang telah dia tahu bahkan sebelumnya. Nah, ini sering terjadi. Saya pernah juga sih, ngalang luka batin. Nah, saya nggak sadar bahwa saya sedang luka. Tapi kemudian teman saya yang kasih tahu. Dia bilang, Fer, kok lu sekarang gampang tersinggung sih? Padahal maksud gue tuh bukan mau nyinggung lu. Bukan ke situ arahnya. Tapi kok lu mikirnya jauh banget sih? Saya kaget. Oh iya? Dan kemudian saya diam dalam doa. Dalam doa harian, dalam saat seduh, setelah penyembahan, saya diam dan biar roh kudus bicara. Tiba-tiba roh kudus ingatkan. Ya, kamu sedang luka. Kamu kecewa. Karena ada satu rencana yang nggak kejadian. Kemudian kamu salahkan Tuhan karena kamu sudah persiapannya banyak. Tetapi ternyata nggak dapat apa yang diinginkan. Kecewa, luka. Ketemu orang, grampi terus-terusan. Nah, orang lain biasanya yang bisa rasakan. Kita nggak sadar, tapi orang lain sadar. Next slide. Nah, kenangan masa lampau, luka di masa lampau, dapat membuat penderitaan di masa kini. Nah, ini dia. Saya nggak mau kasih contoh orang, saya kasih contoh saya. Saya punya kenangan masa lampau. Ketika itu, papa saya, waktu saya masih kecil, umur lima, dia sedang ngobrol sama tante saya. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba saya datang. Rupanya yang diobrolinnya lagi seru, teman-teman. Dan lagi penting. Ketika saya datang, papa saya terusik. Dia hardik saya. Dia bilang, ngapain anak kecil? Orang tua ngomong, walau ngedengerin. Bahasa Sundanya ngejedok katanya di situ. Kemudian dia ngomong begini, kayak tempolong aja. Waduh, teman-teman tahu nggak tempolong apa? Peacepot yang ditaruh di bawah ranjang, kalau zaman dulu, untuk orang meludah atau pipis malam hari. Jadi saya dibilang, kalau anak kecil dengar orang tua ngomong, itu seperti nampung ludah, tempat nampung ludah. Aduh, sakit banget hati saya. Dan saya lupa karena-karenanya. Dan kemudian, ini banget, kalau kemudian ketemu dengan orang, kemudian orangnya agak banyak, saya susah banget untuk mendekat. Nah, ini yang kejadian. Kenangan masa lampau, dapat membuat penderitaan di masa kini. Nah, ini menghambat saya nih, untuk bisa membuka diri dan kenal sama banyak orang. Saya pikir banyak orang akan begitu juga sama saya, menolak saya, seperti dulu papa saya lakukan sama saya. Ini luka, teman-teman. Next slide. Ephesus 2.10, katakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ephesus 2.10 katakan, kita ini dibuat oleh Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sudah dipersiapkan oleh Allah. Dia mau kita hidup dalam kemenangan tadi, dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, Allah akan lakukan berbagai macam cara, agar yang kecil, tapi mengganggu tadi, dapat diselesaikan, dan kita masuk dalam kemenangan. Next slide. Kita sebagai manusia, punya beberapa unsur dalam hidup. Dalam diri kita, luka 10 ayat 27 katakan, kita punya hati. Hati ini sumber perasaan, perasaan, dan batin. Ketika hatinya terluka, disitulah ada luka batinnya. Kemudian kita punya unsur jiwa, mental, sikis, dan roh. Dan kemudian ada unsur kekuatan, unsur badan, tubuh, fisik, kemah kita. Dan ada akal budi, pikiran, akal, logika, dan benak. Next slide. Luka batin itu adalah hati, perasaan yang terluka. Lihat dari pertama kiri atas, manusia diciptakan sungguh amat baik oleh Tuhan. Tubuhnya baik, jiwanya pun baik. Namun, iblis dan tipu daya dunia mencemari dan melukai ciptaan ini. Sehingga tubuhnya menjadi sakit, kena penyakit, cemar karena dunia, rohnya seringkali merasa bersalah dan gelisah karena dosa. Dan kemudian pikirannya seringkali negatif. Logikanya, logika yang salah. Perasaannya, nah ini dia. Karena luka memendam benci, marah, iri hati, dengki, sakit hati, cemburu, khawatir, takut, kecewa, dan sebagainya. Luka batin adalah perasaan yang terluka. Makanya nggak aneh. Kemudian, yang keluar kelihatan dari luka batin adalah kebencian dan kemarahan seringkali. Karena memang ada di sana. Next slide. Ini ada diagram sedikit, teman-teman ya. Tuhan ciptakan kita amat baik. Jiwa, pikiran, perasaan tubuhnya baik ya. Next slide. Tapi yang terjadi apa? Seringkali ini pekerjaan iblis. Kalau Tuhan rancangkan kebaikan, iblis rancangkan kematian. Dia mengganggu tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Hari ini yang kita bahas adalah perasaan kita. Sehingga muncul tadi. Khawatir, takut, benci, dengki, sakit hati, iri hati, amarah. Next slide, teman-teman. Luka batin dapat terjadi pada semua orang. Orang yang belum kenal Kristus bisa kenal luka batin? Bisa. Orang yang sudah kenal Kristus bisa kenal luka batin? Bisa. Kenapa? Ya mungkin. Karena imannya terganggu bertumbuh. Bermasalah dalam pertumbuhannya. Seperti ilustrasi Yesus, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu, ada benih yang jatuh di semak berduri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Seringkali iman kita pun, ketika ada di jalan berbatu, ada di pinggir jalan, ada semak berduri yang menyesakan kita, kita gagal bertumbuh, dan dengan mudahnya luka-luka terjadi dalam hidup kita. Next slide. Ada pandangan yang salah tentang luka batin, bahwa itu adalah luka fisik, pikir, jiwa, bukan. Dibilang juga bahwa semua sakit jiwa fisik dan pikir berasal dari luka batin. Tidak juga, walaupun luka batin dapat menyebabkan sakit fisik, sakit jiwa, sakit pikir. Luka batin selalu dari iblis. Tidak juga sih, kadang-kadang juga bisa karena lemahnya daging atau kondisi pikiran. Bisa juga. Luka batin dikatakan sulit untuk disembuhkan, sehingga harus berulang-ulang kali ikut retret luka batin. Tidak juga. Memang ada yang sulit, tetapi banyak juga yang dengan mudahnya dapat disembuhkan. Luka batin dikatakan dapat disembuhkan oleh pendoa tertentu, penceramah, atau pengkotbah tertentu. Tidak. Bahkan di rumah kita, dalam doa kita, roh kudus dapat menyembuhkan kita. Katanya luka batin hanya dapat disebuhkan lewat retret luka batin, pelayanan doa, pencerahan roh kudus. Tidak. Tadi saya sudah sebutkan, di rumah pun bisa. Karena pemeran utama penyembuhnya adalah roh Allah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Luka batin betul menjadi penghalang kebahagiaan hidup kita. Hidup kita jadi tidak sehat lagi. Banyak racunnya mengganggu tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Kita menjadi tertutup pada diri sendiri. Kita menjauhi Allah dan sesama. Dan bahkan ini dia, teman-teman. Ada kecenderungan mereka yang luka batin, melukai orang-orang lain yang bergaul di sekitarnya. Seperti tadi, teman saya, dia bilang, kau lu sekarang jadi ketu sih? Jadi sensitif sih? Dia jadi ngerasa terluka sama saya. Saya orang yang terluka, orang yang terluka cenderung melukai orang di sekitarnya. Lewat tutur kata, sikap, ataupun sesuatu yang spontan. Tidak disengaja. Karena kita tidak sadar. Oleh karena itu, penyembuhan penderita berarti juga melindungi orang lain dan mencegah timbulnya penderita baru. Maksudnya apa? Kalau kita sadar, kita luka, tetapi kita tidak mau sembuh, yang menderita orang lain. Tetapi kalau kita tahu kita luka dan kita mau sembuh, kita juga membawa kesembuhan bagi orang lain karena kita tidak akan melukai orang lain. Kita tidak akan melukai keluarga kita, pacar kita, teman kita, sahabat kita karena luka-luka kita. Dan kita tidak membuat mereka menjadi terluka dan kemudian melukai orang-orang lain juga yang dekat dengan mereka. Dengan satu yang sembuh, banyak juga yang tertolong. Maksudnya itu. Luka yang akut dari salah satu macam luka, batin jiwa tubuh pikir dapat menyebabkan luka atau sakit yang lain. Tadi sudah disebutkan ya, luka batin dapat juga mengganggu kesehatan kita. Saya pernah punya pengalaman ketika saya berkunjung ke rumah satu orang teman, mamanya sedang kesakitan, tiba-tiba sakit. Kemudian ketika lagi telepon ambulan, saya di situ ngobrol sama tante ini. Tante, apanya yang sakit? Perutnya, perutnya. Dan kemudian saya mulai berbahasa roh, doain dia. tiba-tiba Tuhan bilang, suruh dia, tanya sama dia, dia marah sama siapa? Marah sama siapa? Saya bilang, Tuhan ini bukan saatnya dia lagi sakit kok, tanya dia marah sama siapa? Tapi karena Tuhan kasih dorongan yang kuat dan saya rasakan ada hadirat roh kudus yang hadir, saya tanya, tante-tante ada marah sama siapa ya? Tiba-tiba tante itu ngomong, dia terkejut, dia pegang perutnya, dan tiba-tiba langsung dia nangis, dia bilang, dia sebutkan nama seseorang saya marah sama ini, fair katanya. Tante Tuhan bilang, lepasin saat ini dan Tuhan mau sembuhin sakit. Dan tante itu bilang, tapi sakit, dia bilang, dia bukan lagi pegang perutnya, kali ini dia pegang dadanya, tapi sakit, dia tanya. Saya bilang, tante kalau mau perutnya sembuh, tolong lepasin, sakit di dadanya. Dia menangis, dia teriak, dan kemudian saya bimbing, ayo bilang, saya mengampuni, sebut namanya, sampai tiga kali, dan terakhir dia teriak, saya ampunin Tuhan, saya ampunin Tuhan, saya ampunin. Keluar air matanya, dan tiba-tiba dia peluk, dia duduk, dia peluk saya. Dia nangis, dia bilang, saya ampunin Tuhan, sungguh saya ampunin, seperti Tuhan Yesus ampunin saya, saya ampunin dia, saya ampunin dia, saya ampunin dia. Dan tiba-tiba dia reda, dia tenang. Ambulan datang, ambulan disuruh pulang, karena sakitnya sudah hilang. Itu teman-teman ya. Dia disembuhkan, puji Tuhan. Karena apa? Karena dia lepaskan pengampunan, rupanya luka batin, mengganggu luar biasa, sampai dia sakit perutnya. Ibrani 12 ayat 15, katakan apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun, menjauhkan diri, dari kuasa Allah. Agar jangan tumbuh, akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang menjamarkan banyak orang. Nah, oleh karena itu, luka-luka, harus kita cabut. Kepahitan, harus kita binasakan. Jangan ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan janjikan kita hidup dalam kemenangan. Dan kemenangan Tuhan adalah kebahagiaan. Kerajaan Allah, teman-teman. Hati kita akan penuh dengan kedamaian. Sehingga apapun yang kita lakukan, tantangan apapun yang datang, kita jalani dengan senyuman, dengan pengharapan yang pasti. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Nah, ini orang-orang yang merasakan damai di hati. Bukan penuh dengan luka, tapi roh kudus yang menjadi raja. Nah, ini luar biasa. Next slide. Kita mau lihat asal-usul luka batin. Saya agak cepat sedikit ya, teman-teman di sini ya. Luka batin ini punya asal-usul. Kita kadang-kadang nggak tahu lukanya karena apa, tapi penting kita mulai diam dan menyadari kenapa aku terluka. Kalau tadi sudah ngerasa, oh aku grampi ya, gampang marah ya. Oh aku punya sakit tertentu yang, kok nggak bisa aku jelaskan kenapa ya. Nah, kemudian, oh kok aku ini orangnya pesibistis ya. Galau terus-terusan ya. Jangan-jangan ada luka. Nah, coba lihat ke belakang. Nanti teman-teman ya di PD-PD selanjutnya, di Megodek Live, teman-teman dia akan ajak belajar lebih lanjut mengenai hal itu. Nah, teman-teman akan lihat. Apa sih lukaku? Dan usulnya dari mana? Nah, istri saya ketika itu pernah punya satu penyakit, teman-teman. Ada benjolan di belakang lehernya. Kami pergi ketemu Om Ben ketika itu, minta didoakan. Om, tolong doakan Om. Dan Om Ben doain, tiba-tiba ketika didoain, kami sedang bernyanyi. Lagunya apa saya lupa ya. Mungkin kami memuji kebesaran, bu'ajaib Tuhan. Mungkin lagu itu, kalau nggak salah, tiba-tiba istri saya dipenuhi dengan roh kudus dan dia berteriak. Penceng banget. Dan dia bilang, Papa, Papa, katanya. Benci Papa, benci Papa. Suaranya seperti anak kecil. Om Ben langsung tarik saya, hai, kamu minta maaf sama istri kamu. Saya bilang, Papa, saya salah apa? Saya bingung. Tapi saya bilang, iya maafin saya ya. Tapi istri saya langsung bilang, bukan Papa ini, Papa. Katanya, oh Papanya. Om Ben langsung bilang, oh maaf, sorry, salah, salah. Tapi kemudian, ternyata bukan saya memang, Papa yang dimaksud, bukan suaminya, tetapi dia punya luka karena Papanya. Ada cerita dalam tentang Papanya waktu dia masih kecil. Bagaimana Papanya rupanya melukai keluarga dengan sangat dalam dan lukanya masih terbawa oleh istri saya berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah, itu dia. Asal-usul dari luka. Next slide. Akar penyebabnya, ada yang terjadi karena dari dalam kandungan. Ada yang terjadi ketika bayi, anak, remaja, dewasa, muda, ketika tua, atau manula, lah terjadi luka itu. Bisa. Atau juga ketika interaksi dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan hidup, dengan suami istri, dengan komunitas, bahkan dengan lembaga. Lembaga ini maksudnya apa? Maaf, tapi seringkali juga orang kecewa dengan gereja. Mungkin gerejanya salah, mungkin gerejanya nggak salah, tetapi lukanya itu terjadi karena salah paham misalnya. Sering terjadi yang demikian. Misalnya ngadepin pewartanya yang keras, suka marah, sombong misalnya gitu ya. Lagi nge-WL, salah bawakannya, kemudian pewarta yang sudah datang duluan, dia bilang, salah itu, bukan begitu caranya. Kemudian, WL-nya terluka. Misalnya gitu ya. Pewartanya mungkin salah, WL-nya juga mungkin, kurang bisa dikritik demikian. Misalnya begitu ya. Tapi luka itu membuat dia, nggak mau lagi pelayanan. Setiap kali naik, mau pegang mic aja, udah deg-degan gitu teman-teman ya. Nah itu luka batin gitu ya. Next slide. Kalau sejak dari masa dalam kandungan, itu lebih karena ngerasa tidak dikandalki. Mungkin karena orang tuanya, belum nikah secara resmi ya. Atau karena orang tuanya terlalu banyak anak. Atau orang tuanya belum siap punya anak. Atau karena jarak kelahiran yang terlalu dekat. Atau musibah yang terjadi ketika anak masih dalam kandungan. Ayahnya selingkuh, ada permasalahan ekonomi, ataupun masalah-masalah lain gitu ya. Sehingga kemudian perutnya dipukul-pukul terus. Sehingga anak yang di dalam perutnya pun ngerasa, karena hatinya nyambung dengan hati ibunya. Bahwa dia ditolak, tidak diterima. Bahkan kalau bisa keluar saja. Saya punya pengalaman seorang ibu, dia sampai karena nggak terima dia main badminton. Dia nggak terima dia main volley. Dia nggak terima dia pukul-pukul perutnya. Dia nggak terima dia makan nanas, dan segala macamnya. Ketika dia sudah bertobat, anaknya lahir, dia terima. Anaknya tumbuh besar jadi orang yang pemberontak. Sama orang tua nggak pernah bisa cocok. Ketika anaknya mulai mengenal Tuhan, dia mengenal ada sesuatu dalam hatinya yang nggak benar tentang orang tuanya. Dia nggak ngerti mamahnya baik, luar biasa. Papahnya sayang, luar biasa. Tapi kenapa kok dia begini? Dalam doa luka batin, dia temui Tuhan ajak dia ke masa lalunya, dan dia bisa lihat bagaimana dia merasakan kepahitan di dalam pandungan, karena mamahnya waktu itu sempat mau tolak dia. Setelah dia bilang, aku mengampuni mama, dia pun terlepaskan, terbebaskan dari kemarahan itu, dan dia beroleh kemenangan. Dia bisa bertumbuh, bahkan karirnya bagus, bahkan akademisnya juga bagus, padahal sebelumnya sulit dalam belajar. Itu masalah sejak dari dalam kandungan. Next slide. Kemudian juga setelah lahir, dipisahkan dari orang tua. Orang tua bercerai, orang tua dinas keluar kota, jarang ketemuan, ada kematian dalam keluarga, atau sakit orang tua, sehingga anak itu tumbuh sendiri tanpa orang tuanya, atau diadopsi, atau karena budaya, bilang ciong, atau harus dikepang, dikasih ke orang lain. Anaknya nggak sesuai dengan yang diharapkan, pengennya cowok lahirnya cewek, pengennya cewek lahirnya cowok, atau ambisi orang tua. Saya pernah ngeliat, ada anak kecil, umur sekian belum bisa jalan, papahnya nggak sabaran, karena ngeliat yang lain udah bisa jalan, di sudut kakinya sama rokok begitu, nggak tahu, iseng nggak tahu gimana, tapi keterlaluan, keterlaluan. Kadang-kadang ada yang demikian. Next slide, ada juga terjadi ketika masa kanak-kanak, diremehkan oleh orang lain, dititipkan dari satu keluarga ke keluarga lain, sehingga rasa nggak berharga. Ada yang dititipin ke rumah yatim piatu, ini juga ada yang dibanding-bandingkan. Saya pernah ngeliat kejadian lucu, tetangga saya, kebetulan masih keluarga ya, mamanya marah sama anaknya. Ah, gue mah, kalau begini caranya, mendingan gue punya anak si Ferdi, daripada lu. Kemudian anaknya nggak mau kalah. Iya, sama saya juga, mendingan punya mama, seperti mamanya si Ferdi, daripada mama, katanya gitu. Kok jadi dibanding-bandingkan. Ada lagi overprotective. Lu, mau sepeda boleh. Ini gue beliin yang bagus, kata orang tuanya. Tapi begitu mau main, nggak boleh. Tenteng boleh. Main nanti dulu deh. Mesti ditemenin sama mbak. Sehingga teman-temannya yang ngeliat, kok maja banget. Ditemenin sama mbaknya, dipegangin, nggak boleh jatuh. Padahal yang lain main sepeda, jatuh sampai bisa. Dan dia ngerasa terluka. Karena orang tuanya overprotective. Next slide. Ada lagi yang terjadi pada masa remaja sampai dewasa. Dipukul oleh orang tua, padahal udah gede ya. Orang tuanya mukul. Maaf, tapi ini ada diperkosa, dilecehkan, diusir dari rumah, putus tunangan, padahal pacaran udah lama, ada kematian anggota keluarga, overprotective ada lagi. Kurang komunikasi sama orang tua. Ini sering terjadi nih. Hubungan yang dingin dengan orang tua membuat anak-anak menjadi terluka. Anak-anak merasa seperti nggak disayang, nggak diperhatikan, bahkan kemudian ngerasa bisa sendiri menjadi orang-orang yang keras bertumbuh ketika sudah tua, sudah besarnya. sehingga sulit berhubungan dalam menjalin relasi sukar. Orang tua bercelai, itu melukai anak. PHK dalam keluarga, putus sekolah, kuliah. Nah ini dia, di masa remaja ya. Ada juga terjadi di masa sekolah. Di hukum guru di depan teman. Wah ini saya pernah nih. Nggak bisa ngerjain, guru bilang, Berdi, begitu aja nggak bisa ngerjain. Tiduran aja kamu di lantai, saya injak-injak kamu. Gak tanya gitu. Wah itu ternyanyi yang terus sama saya. Sehingga saya belum apa-apa kalau denger matematika, fisika, udah males aja gitu. Di ejek guru di depan teman ya. Dituntut untuk prestasi oleh teman-teman terus sering dibully. Orang tuanya terlalu sibuk. Bianya penyakitan. Sehingga kalau ke sekolah nggak boleh main ini, nggak boleh main itu, nggak boleh terlibat ini, nggak boleh terlibat itu, dia luka. Putus sekolah atau bahkan dituntut menjadi dewasa sebelum waktunya karena harus menggantikan fungsi orang tua. Harus mulai bekerja atau ngedidik anak, ngedidik adiknya. Nah ini juga bikin luka ya. Next slide. Di masa perkawinan, kurang perhatian dari pasangan, terlalu diatur oleh pasangan, perceraian, pasangan yang bukan pilihannya karena dijodohkan ya. Pasangan yang masih, sorry sebentar ya, 15 menit lagi. Saya nggak tahu kapan tadi Nadine kasih peringkatan ke saya. Berapa menit lagi, nanti kasih lagi gitu ya. Tapi saya coba cepat ya. Pasangan yang masih teringat dengan orang tua, perselingkuhan gitu ya. Ini kemudian. Next slide. Sehingga itu semua menjadikan batin kita terluka. Kita merasa terasingkan, tertolak, tersingkir. Nah, kita kemudian minder karena sering diecek, dihina batinnya menjadi terluka. Next slide. Masa tua juga bisa tuh. Ketika anaknya kurang perhatian, hati-hati nih teman-teman yang masih muda, kita harus perhatikan orang tua kita ya. Kasih waktu, jangan habiskan untuk main-main terus-terusan, kerja terus-terusan, tapi juga perhatian untuk orang tua. Karena mereka pun bisa luka. Nah, ada kurang perhatian orang lain ya. Next slide. Nah, ini terluka karena tertuduh, terfitnah. Tadi sudah lah ya, sudah dijelaskan ya. Dan Anda juga merasa, ini yang paling bawah tuh, doanya, jeritanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Mungkin luka batin sama Tuhan. Karena dia ngerasa, kok waktu Tuhan pasti yang terbaik, tapi kapan datang dalam hidupku gitu ya. Kok nggak datang-datang nih waktunya jadinya luka gitu ya. Kita nggak sabar. Kemudian next slide, kita nggak bisa terima kenyataan. Nah, karena misalnya kondisi ekonomi, organ tubuh, kita kurang, atau kesempatan-kesempatan yang nggak kesampaian, dan segala macamnya. Kita nggak bisa terima kenyataan. Next slide. Kita pun menjadi terluka. Ini saya nggak tayangkan videonya ya. Nah, luka-luka itu, next slide. Nah, luka-luka itu menyebabkan kita nggak bisa berfungsi dengan normal. Tidak bisa mencapai kemaksimalan. Tidak bisa mencapai keagungan sebagaimana yang Tuhan sudah berikan. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Contoh-contoh juga sudah ya. Kita terhambat. Pertanyaannya oleh karena itu, maukah kita sembuh? Orang-orang yang luka batin, next slide. bukan hanya terhambat, tetapi juga mereka menyakiti diri sendiri. Kasih label sama diri sendiri, bahkan nggak jarang, yang sungguh-sungguh melukai dirinya sendiri dengan silet dan selebihnya. Saya pernah lihat ini. Akibat dari luka batin, itu dalam. Bukan cuma sekedar mood, emosi, tetapi next slide. Seringkali orang-orang yang terkena luka batin atau menderita luka batin, sedihnya berkepanjangan, takut bergaul. Seringkali merasa nggak mampu, sehingga tidak berani mencoba. Seringkali puas dengan apa yang ada, padahal kurang. Cepat putus asa, masa bodoh, berontak. Ini juga ingin bunuh diri. Tidak bisa menerima diri sendiri. Tidak mampu mengasihani diri sendiri, keras sama diri sendiri. Kemudian punya kelainan-kelainan. Kemudian ada yang susah tidur. Kemudian ada yang memakai topeng, nggak pernah jujur. Dan ada yang pergi dari rumah, nggak pernah get along sama orang tuanya. Wah, luka batin ini akibatnya parah. Oleh karena itu, next slide, don't be a slave to your emotion. Jangan menjadi budak dari emosi, dari perasaan kita. Pertama-tama ketika kita terluka, taklukkan dulu emosi kita. Kadang-kadang luka batin membuat kita memunculkan emosi-emosi yang negatif, perasaan-perasaan negatif. Jangan diikuti. Tapi disadari bahwa sesuatu sedang terjadi dalam diri. Karena ketika kita emosi, dan langsung kita ikuti, dan ternyata itu dari luka batin, itu besar akibatnya. Contohnya, ketika ada satu orang yang punya hutang besar. Ini Yesus yang mencontohkan. Punya hutang besar, dan kemudian tuannya membebaskan dia dari hutang besar tersebut. Hutang dia kalau sekarang triliunan, teman-teman. Sehingga ketika itu orang berhutang itu, kalau nggak bisa bayar pakai uangnya, bayar pakai dirinya. Dan keluarganya jadi budak. Tapi dibebaskan oleh tuannya dari hutang yang besar, triliunan. Begitu keluar dari rumah tuannya, dia melihat ada orang lain yang hutang sama dia. Utangnya paling cuma ratusan ribu kalau uang sekarang. Tapi karena dia emosi, orang ini melukai, dia dicekek orang ini. Ketika dia cekek, Tuhan yang tadi membebaskan dia, ngelihat. Sehingga dia dikembali, dijatuhkan hukuman. Tidak jadi dibebaskan. Teman-teman, ketika kita melukai, dan kemudian kita mencekek orang dengan membenci, kita bukan sedang mencekek orang itu, tapi kita sedang mencekek diri sendiri. Kita membiarkan diri kita jatuh ke dalam perangkap luka batin dan segala akibat-akibatnya yang berbahaya tadi. Sehingga jangan langsung diikuti ketika emosi. Berdoa. Mereka yang punya karunia bahasa doa, bahasa roh, langsung bahasa roh. Dan biarkan roh kudus tenangkan kita seperti lagu tadi. Alkitab katakan, diam dan tenanglah, karena akulah Tuhan. Lewat diam dan tenang, kita dapat merasakan dan berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan cekek orang lain dengan kemarahan kita, karena itu kita sedang mencekek diri sendiri. Jangan cekek orang lain dengan tidak mau memaafkan karena kita sedang tidak memaafkan diri sendiri. Pergabungan adalah keputusan. Kita harus melepaskan pengampunan, bahkan kepada orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Bukan kita membenarkan kesalahannya, bukan, tapi kita sedang melepaskan diri kita dari jebakan luka batin yang mampu menyengsarakan kita. Next slide. Teman-teman akan belajar ini lebih lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetapi saya mau katakan, let go. Mengampuni berarti exhale, menghembuskan nafas keluar. Dalam bahasa Yunaninya, ternyata pengampunan itu exhale. Mengembuskan nafas keluar, artinya lega. Abis ngampuni, kita lega. Luka batin, obatnya hanya satu. Pengampunan. Luka batin menimbulkan kemarahan, luka batin membawa kita ingin balas dendam dan melukai orang-orang, tetapi pengampunan membuat kita mengendalikan diri terbebas dari luka-luka batin yang menimbulkan kekacauan, teman-teman. Karena luka batin itu membuat kita stres. Dan kita tidak mengembangkan untuk stres seperti ini. Kita tidak didesain untuk stres karena luka batin. Bukan itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Sehingga Tuhan bilang ampuni 70 kali-7 kali. Saya rasa pelajaran-pelajaran berikutnya akan bawa ini kepada teman-teman, tapi saat ini saya mau kabarkan demikian. Luka batin berbahaya. Oleh karena itu, lepaskan pengampunan. Ini obatnya. Soal membenarkan kesalahan orang, dan selebihnya itu urusan kedua. Tetapi jangan biarkan dirimu terikat dengan luka yang menyebabkan kehancuran. To hate people that hurt us is the slight lighting the hurting continuing on and on and controlling our life. Next slide. Nah, ini slide terakhir. Oleh karena itu, teman-teman nanti menkenangkan peristiwa yang pahit, masa lampau, yang mengganggu, melumpuhkan, punya enggak kira-kira. Dan kemudian lihat, apakah luka-luka tersebut masih melumpuhkan kita, mengganggu kita sampai masa yang sekarang. Nanti ini bisa direndungkan. Saya rasa cukup dari saya, firmannya, rendungannya hari ini. Kalau boleh, teman-teman izinkan saya berdoa dengan teman-teman. Saya minta tim pujiannya, tim PW-nya, berdoa yuk bersama, bantu saya nyanyikan sebuah lagu. Lagu Mengampuni dari Maria Sandi. Teman-teman bisa bantu? Yang di studio, silahkan. Kita berdoa ya, teman-teman semua ya. Baik yang ada di studio, maupun yang berada di rumah, kita mau masuk ke dalam ruang tersembunyi kita. Masuk ke dalam hati kita. Teman-teman pujian, irini saya dulu dengan melodi ya. Biar saya bawa pengantar. Nanti setelah itu, saya akan cue teman-teman untuk masuk ke dalam lagu. Nah kemudian angkat lagunya, masuklah ke dalam penyembahan. Kita temui roh kudus nanti di sana ya. Dia akan pulihkan kita. Aku akan mempulihkan kita. Bantu saya dengan melodi ya. Teman-teman, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau ingin berdoa, masuklah ke tempat yang tersembunyi. Dan Allah yang melihat apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi, akan memberikannya kepadamu. Saya mau ulang itu. Dan Allah yang melihat apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, akan memberikannya kepada kita. Sekarang kita mau berdoa, dalam tempat yang tersembunyi, temukan kuasa roh kudus. Kalau kita temukan kuasa roh kudus dalam tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat umum, kuasa roh kudus akan bermanifestasi keluar dari dalam kita. Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, kuasanya muncul di tempat umum. Sehingga jaga tempat tersembunyi. Jangan dikotori. Kuduskan. Sehingga kuasa kekudusan muncul ketika engkau berada di tempat umum. Malam hari ini, sorry hari ini, maaf, sorry hari ini, di tempat tersembunyi, di tempat tersembunyi, kita mau melihat apakah ada luka di sana. Dan jika ada luka, teman-teman bersegera. Bilang roh kudus, dia ada di sana, di dalam sana. Bilang roh kudus, bantu aku melepaskan pengampunan. Dan katakan, aku lepaskan pengampunan. Kepada orang yang melukai, sebut namanya, aku lepaskan. Kepada peristiwa, lepaskan. Pada kejadian, lepaskan. Dan kemudian terima kuasa Allah, kuasa roh kudus. Memenuhi engkau, melepaskan engkau. Membangkitkan engkau. Dan membawa engkau pada kemuliaan yang Tuhan telah siapkan. Mari, penjajian, danikan lagu ini. Danikan penyembahan kepada Tuhan. Nyanananananana Nyanananana Nyanananana Mereka katakan seperti hati Bapak, mengampuni, mengasihi, tiada kami. Mereka katakan lagi refrennya, katakan Tuhan, ampuni. Ampuni, lalala kami. Ampuni, lalala kami. Ampuni, lalala kami. Seperti hati Bapak, mengampuni, mengasihi, tiada kami. Mari kita menyembah Tuhan, naikkan penyembahan. Tuhan, kami bicara Tuhan kepada mereka yang terluka. Mereka yang tidak merasakan nyaman dalam hidupnya, Tuhan. Berikat dengan kebencian dan kemarahan. Oleh hari ini, Tuhan, kami pegang hati kami. Kami mohon saat ini curahan roh kudusmu, Tuhan. Kedampai yang mengalir. Biar kami rasakan, Tuhan, kelembutan aliran kuasa. Kami rasakan, Tuhan, kesejukan itu mengalir saat ini. Air kehidupan mengalir saat ini. Berikan damai dan tenang, Tuhan, bagi anak-anakku saat ini. Ada beberapa orang yang merasa mau batuk. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan sedang menjamanku. Ada yang mendekat jantungnya luar biasa. Engkau mau mengampuni, dikatakan ampuni orang itu. Tuhan, berikan kami keberanian untuk menentukan masa depan kami. Bahwa kami adalah ciptaan yang sempurna indah yang Tuhan berikan. Kami tidak biarkan luka-luka kami, Tuhan, menentukan masa depan kami. Saat ini kami ampuni mereka yang bersalah kepada kami, Tuhan. Kami lepaskan pengampunan Bapak. Seperti Kau ampuni kami. Kami ampuni mereka yang bersalah kepada kami, Tuhan. Kami ampuni, Tuhan, orang tua kami. Kami ampuni, Tuhan, saudara kami. Teman-teman kami, Tuhan, mereka yang membuli kami. Memandang setengah mata tidak yakin sama kami. Yang melecehkan, Tuhan. Yang memukul kami, yang mencederai. Kami lepaskan pengampunan kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya lalalalalala. Biara dadada. Biara dadada. Kami mau mengampuni secara khusus. Ada yang marah banget sama mamahnya. Bahkan saat ini keluar air mata marah sama mamah. Pegang dadanya. Dan kemudian bayangkan mamahnya. Bila aku mengampuni mamah. Aku mengasihi pembamah. Peluk mamahnya di dalam imajinasi iman. Biara dadada. Biara dadada. Biara dadada. Tuhan berkati. Biara dadada. Biara dadada. Biara dadada. Kuasa roh kudus saat ini memenuhi kau. Sebagian teman-teman merasakan ada selimut hangat. Selimut yang hangat saat ini. Dadada dadada. Itu roh kudus. Terima kuasa roh kudus. Terima kasih Tuhan. Ada yang kembali jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sore hari ini ada yang kembali cinta pada Tuhan Yesus. Tiba-tiba dalam hatinya mengalir cinta pada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita kembali menyanyikan refren lagu ini. Tim ujian angkat tinggi-tinggi. Kita mau nyatakan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika tidak bisa mengampuni. Tapi Tuhan mampukan kami. Masuk refrennya. Terima kasih Tuhan. Tak mampukan kami. Bersalah kepada kami. Seperti hati Bapak. Mengampuni. Mengampuni. Mengasihi. Refrennya lagi. Pelan-pelan. Lebih lambat. Katakan. Ampuni. Bila kami. Biar Tuhan. Lembutkan hati kami. Tiara dadada. Seperti engkau yang sudah ampuni kami. Tuhan. Kami pun maupun mengampuni. 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 Mengasihi. Tiara dadada. Yesus Tuhan. Ini janji kami. Seperti engkau mengasihi kami. Mengampuni dosa dan kesalahan kami. Itu pun yang akan kami lakukan kepada sesama kami yang melukai. Kami lepaskan pengampunan. Dan sekarang kami tahu kami terima kebebasan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Doa anak-anak Tuhan. Yang jauh dari indah. Jauh dari sempurna. Tetapi ini Tuhan berasal dari hati kami yang paling dalam. Tuhan Yesus kami membutuhkan engkau Tuhan. Kami mencintai engkau Tuhan. Tuhan biar sayangmu selalu bersama dengan kami. Biar roh kudusmu menjadi satu-satunya andalan kami. Terima kasih Kristus Tuhan kami. Bunda Maria engkau selalu ada beserta. Engkau menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Bunda doakanlah kami. Kami tutup doa ini Tuhan. Kami lanjutkan hidup kami. Tapi biarkan Tuhan kehidupan kami menjadi doa yang selalu terlantun kepada Tuhan. Dan persembahan kami yang utuh. Semoga murni dan berkenan bagimu Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.